Intro Barcelona tunjukkan karakter dan mental hebat di laga kontra Granada Pelatih Barcelona Ronald Koeman menyebut timnya menunjukkan karakter dan mental hebat kalah meraih kemenangan atas Granada di Copa de Rai Luar biasa, kami melakukannya dengan baik di awal Kami mulai dengan baik menciptakan peluang, tetapi kami tidak beruntung dengan gol mereka Kata Koeman seperti dikutip dari Mundo Deportivo Kami mencobanya segalanya untuk menang, kami berjuang hingga menit terakhir Itu luar biasa, tim melakukan pekerjaan dengan baik Tertinggal 0-2 dan menunjukkan mentalitas ini sungguh luar biasa Kami percaya pada comeback itu adalah salah satu bentuk kualitas kami Koeman menambahkan Barcelona tertinggal lebih dulu dari Granada oleh gol Kennedy pada menit ke-32 Roberto Soldado menambah derita El Barca berkat golnya pada menit ke-47 dan membuat tim tamu tertinggal 0-2 Namun kejadian terjadi bagi Barcelona di menit-menit akhir laga dengan Antoine Griezmann Yang mencetak gol pada menit ke-88 dan gol Jordi Alba pada menit ke-90 plus 2 Laga terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan dengan Barcelona menambah gol lagi lewat Griezmann Menit ke-100 Franky De Jong 108 Dan Alba 113 Granada sempat mencetak gol pada menit ke-103 Melalui sepakan penalti Vede Vico Tetapi pada akhirnya berakhir dengan kemenangan 5-3 untuk Barca Kemenangan epik atas Granada di babak semifinal Copa de Rai membuat Barcelona Lolos untuk kali ke-13 ke babak semifinal dalam 15 tahun terakhir De Jong senang bukan main dapat kepercayaan lebih dari Ronald Koeman Gelandang Barcelona Franky De Jong mengaku senang bisa mendapat kepercayaan lebih dari pelatih Ronald Koeman De Jong pun berjanji akan berusaha keras untuk terus memberikan penampilan terbaiknya bagi skuad Blaugrana Pemain 26 tahun itu tercatat sudah tampil sebanyak 29 pertandingan bersama Barcelona musim ini Artinya De Jong hampir tidak pernah absen membeli tim Katalan di berbagai ajang kompetisi sepanjang 2020-2021 Kepercayaan yang diberikan pelatih Ronald Koeman pun dimanfaatkan dengan baik oleh De Jong Sebanyak 6 gol dan 4 asis telah disumbangkan mantan penggawa ayat Amsterdam tersebut bagi tim Katalan Pelatih memberi saya kepercayaan diri dan saya merasa nyaman Tetapi saya perlu mempertahankan ini sering waktu dan terus melakukannya Ujur De Jong seperti dilansir dari laman marka Kamis 4 Februari 2021 Jumlah gol saya sekarang lebih baik dari sebelumnya Saya tidak tahu apakah lebih baik daripada ketika saya diayat Lanjut De Jong lagi Peningkatan permainan De Jong di Barcelona juga sebelumnya sudah disadari pelatih Ronald Koeman Koeman bahkan menilai saat ini De Jong telah berkembang sangat baik Ketimbang saat yang masih berada di ayat Amsterdam Kami membutuhkan dia De Jong Kami membutuhkan para gelandang untuk menyerang Dia memiliki banyak kualitas teknis dan dia membantu dari dalam Ujar Kuman Kami telah berbicara dengannya tentang membantu dalam serangan Dan mencetak lebih dari satu gol dalam satu musim Dia pemain yang lebih lengkap sekarang Daripada saat dia bermain untuk ayat Dia menciptakan dan mencetak lebih banyak Tandasnya Tua Griezmann pada Laga Granada versus Barcelona Berarti lebih dari kemenangan Penyerang Barcelona Antoan Griezmann tampil gemilang pada perempat final Copa del Rey kontra Granada Pada duel Granada versus Barcelona yang berlangsung di Stadion Los Carmenes Kamis 4 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Antoan Griezmann menyumbangkan dua gol dan dua asis Antoan Griezmann sekaligus membantu Barcelona bangkit Dari ketertinggalan 0-2 pada babak pertama Lewat babak tambahan waktu atau extra time Melangsir Opta Jose Griezmann menjadi pemain pertama yang mampu terlibat dalam 4 gol di satu pertandingan untuk Barcelona Tua Griezmann pada Laga kontra Granada Kemudian berdampak signifikan bagi Blaugrana Julukan Barcelona Dengan kemenangan ini Barcelona berhak melaju ke semifinal Copa del Rey musim 2020-2021 Selain itu Tua Griezmann juga melahirkan catatan lain Lebih dari sekedar kemenangan Dengan kontribusi yang diberikan Griezmann melahirkan sejarah di kubu Barcelona Barcelona menegaskan status sebagai tim yang paling sering mencapai semifinal dalam sejarah Copa del Rey Rayuan Angel Di Maria ke Lionel Messi yang bikin murka Barcelona Pemain Paris Saint-Germain Angel Di Maria menjadi salah satu sosok yang memancing kemarahan pelatih Barcelona Ronald Koeman Karena komentarnya soal Lionel Messi Salah satu personil tim ibu kota Perancis yang buka suara soal wancara kepindahan Messi dari Barcelona adalah Angel Di Maria Secara terbuka rekans tim Messi di tim nasional Argentina itu berharap La Pulga bisa sesegera mungkin bergabung dengannya di Stadion Park de Princes Kandang PSG Ya, saya harap dia bisa segera bergabung dengan kami Kata Di Maria dikutip dari Football Espana Namun, eks pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut tak mau terburu-buru Kemungkinannya ada banyak PSG harus tetap tenang dan nantinya segala hal yang berkaitan dengan transformasi akan berkembang dengan sendirinya Ucap Di Maria melanjutkan Ia menilai bisa satu klub dengan pemain berusia 33 tahun tersebut akan melengkapi karirnya Setelah ia merasakan bermain satu klub dengan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo di Real Madrid Atau Neymar dan Klien Bape di PSG Ucapan Di Maria itu memancing emosi pelatih Barcelona Ronald Koeman Koeman menyebut apa yang dilakukan PSG tak menghormati Barcelona sebagai pemilik Syah Lionel Messi Di Maria mengucapkan bahwa Messi punya peluang ke PSG Kata Ronald Koeman Pascal Lagang melawan Granada di Copa del Rai dilansir dari Mundo Deportivo Itu adalah sebuah sikap tak menghormati orang-orang di PSG Membicarakan Messi terlalu banyak Bukan hal yang baik membicarakan seseorang pemain yang masih berada di Barcelona Tambahnya Blunder Samuel Umtiti kontra Granada Barcelona mampu comeback dan mengalahkan Granada di Copa del Rai Barikal sedikit kesusahan karena kesalahan back Samuel Umtiti di belakang Barcelona menghadapi Granada di Estadio Nuevo Los Carmenes Kamis 4 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Dalam perempuan final Copa del Rai Blau Granada menang 5-3 setelah bertanding selama 120 menit Barcelona sempat tertinggal 0-2 lebih dulu oleh golnya Kennedy dan Roberto Saldado Jelang waktu normal habis Barkas sanggup membalas lewat Antoine Griezmann dan Jordi Alba Antoine Griezmann, Frankie de Jong, dan Jordi Alba Kembali membawa beliau Granada memimpin dan memenangi duel sengit Granada cuma bisa membalas sekali via Fede Vico Samuel Umtiti diturunkan sejak menit awal Dia berduet dengan Ronaldo Araujo di post back tengah Sayangnya Umtiti yang baru sembuh dari cedera lutut melakukan dua kesalahan fatal Kedua kesalahannya itu pun berujung gawang Barcelona kebobolan Pertama saat gol Kennedy Umtiti terlalu lama menguasai bola dan akhirnya direbut para pemain Granada Si kulit bundar lalu jatuh ke kaki Alberto Soro Yang langsung dilanjutkan ke depan kotak penalti Barka dan diselesaikan Kennedy Lalu Samuel Umtiti juga telat menutup ruang gerak Roberto Saldado pada gol kedua Granada Saldado dapat berlari kencang mendawilinya dan kemudian berujung gol Umtiti akhirnya ditarik keluar di menit ke-63 digantikan oleh Martin Brandwein Beruntung Barcelona dapat comeback dan lolos ke semifinal Copa de Rai